Kami menggandeng Princeton Digital Group untuk mengembangkan bisnis data center di Indonesia. Jadi bekerja sama dengan mereka kami akan mengembangkan bisnis ini yang tentu saja nantinya akan ingin mengambil pasar market dari data center ini untuk berbagai macam korporasi. Misalnya sekarang mungkin yang lagi banyak berkembang adalah internet company. Jadi memang saat ini seperti tadinya dikatakan oleh Mbak Maria itu kami sudah punya lima data center besar di lima kota di Bandung, di Cibitung, kemudian di Pekanbaru, di Tangerang dan juga di Surabaya. Nah dari bekal lima data center ini oleh GV yang kami kembangkan dengan Princeton itu akan diperluas juga akan ditingkatkan secara kualitas dan juga kapasiti sehingga nanti untuk masa depan bisa menampung kebutuhan yang kami perkirakan memang ke depannya itu akan naik secara signifikan. Kontribusinya sejauh ini seperti apa untuk dari bisnis data center? Kalau saat ini sih masih belum besar jadi saat ini apa namanya bisnis data center ini karena memang bukan merupakan fokus selama ini jadi masih kecil ya dan juga memang untuk mengembangkan ini seperti saya katakan tadi kami memperlukan perusahaan atau ahli-ahli yang memang sudah berpengalaman banyak di bidang data center. Oke ini kan ada satu yang sudah memang di joint venture kan bersama dengan Princeton sebegitunya nah yang lainnya ini seperti apa Buat nextnya nih untuk data data center yang lain yang dimiliki oleh Excel? Sebetulnya boleh dibilang semuanya sudah dimasukkan ke dalam GV ini jadi kalau yang lain. Semuanya sudah dimasukkan? Oke berarti tapi ke depannya masih akan terus dilejutkan begitu ya dari bisnis data center? Jadi JV ini yang akan mengembangkan bisnis data center itu lebih lanjut. Tapi Excel bukan yang dominan begitu ya? Bukan yang dominan di sana karena 70% dimiliki oleh Princeton Digital Group. Oke baik ini untuk di apakah memang kebutuhannya ini dananya untuk dimasukkan kepada kebutuhan fiberisasi Bu atau seperti apa Bu pengalokasiannya? Ya karena memang sebetulnya bisnis mobile sendiri masih memerlukan investasi yang banyak untuk pembangunan infrastrukturnya ya. Jadi bisnis telekomunikasi ini kan bisnis yang sangat-sangat hungry terhadap investasi ya karena teknologinya berkembang sangat cepat. Kita kan mungkin baru ingat bahwa 4G ini belum lama di Indonesia. Baru dua tahun ya secara komersial kemudian sudah muncul lagi 5G gitu kan. Berarti belum lagi 6G ya Bu? Nanti kemudian ada 6G mungkin juga ada 7G dan sebagainya gitu ya. Jadi investasi itu harus dilakukan secara terus menerus ya. Oleh sebab itu kami memutuskan bahwa oke investasi ini akan difokuskan ke dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur layanan data. Oke makanya kombinasinya selalu dilakukan. Nah kemudian selanjutnya adalah merger nih Bu. Siata dan Telenor. Ini seperti apa? Targetnya kan November seperti apa? Sudah November ini katanya selesai begitu ya. Ini seperti apa? Update-an terbarunya. Terus efeknya bagaimana ini kira-kira yang diincar oleh saya? Jadi sebetulnya kan rencana merger yang akan dilakukan bukan di level korporasi kami tapi di level shareholder kami. Jadi mungkin kalau ingin informasi yang lebih jelas bisa ditanyakan ke shareholder kami. yang mungkin bisa saya share di sini due diligence masih berlangsung. Jadi memang pembicaraan masih berlangsung di kedua pihak. Tapi intensi dari kedua pihak untuk supaya merger ini terjadi itu memang sangat kuat. Jadi nanti mungkin untuk saat ini sih yang bisa saya share bahwa due diligence itu masih berlangsung. Target di November tetap Bu dan efeknya kan seperti apa? Targetnya memang untuk November ya. Sampai saat ini diperkirakan ya tidak jauh dari jangka waktu tersebut. Efeknya apa Bu yang akan diincar dengan adanya merger ini Bu? Siata dan juga Telenor. Sebetulnya efek terbesarnya adalah untuk keseluruhan grup Asiata. Karena nanti grup Asiata ini juga akan mempunyai partner yang secara global itu sangat kuat. Jadi partner kita yang baru ini akan membawa tentu saja teknologi, experience, kemudian opportunity yang baru untuk ekssel.